Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan membahas mengenai Cara pengurasan kolam Kemudian karena ada kendala ya di customer Kolamnya berbusa Kemungkinan terjadi kawin masal Karena disini ada juga petina Ada sekitar 3 ekor Yang lainnya saya kira santan semua Nah ini sudah berumur Nah ini dia ya penampakan Waktu airnya berbusa Jadi Bisa dikawin masal karena ada Beberapa ekor petina disini Satu, dua, tiga Sekitar 3 ekor Ini habis diganti air Kemudian malah terjadi Ini ya Airnya berbusa Banyak berbusa Jadi solusinya kita kuras Sekitar 80% Air kita buang 75% sampai 80% Nah ini dia saluran pembuangannya Ini untuk saluran keselokan Kemudian ini untuk keran menuju ke waterfall ini Nah ini sudah hampir selesai Sudah dicuci semua Media filternya ini tadi juga sudah dibersihkan Sama yang tadi sudah dibersihkan Sudah selesai Air juga sudah mendekati 80% habis Tinggal sisa 20% kira-kira Media filternya banyak sekali ya Ini ada jari nelayan Busa hitam Buring Sekarang jahit Ini ada piebal Ada juga batu diolid sedikit Nah ini dia Untuk pemipaan dari kolam Menggunakan pipa 3 inci Sebanyak 2 bijis Ini 1 bijis Kemudian yang disana 1 bijis ukuran 3 inci Ini sambil diganti airnya Sambil diisi Dengan air yang baru Oke ini sudah selesai Yang Ke Selokan Kerannya kita tutup Sebelumnya ini Jadi Yang menuju ke waterfall Kita buka dulu Biar enggak jebol Kita buka Menuju ke waterfall Ini yang keselokan Kita tutup Pompa ini masih Masih nyala Pompa ini di dasar Kita lihat ya Waterfall sudah jalan Sudah normal Jalannya Air sudah cantik ya ini Tinggal nanti Menuju Polumenya full Polumenya full Polumenya air full Nanti insya Allah Sudah Waterfallnya Jatuhnya sudah bagus Ini sambil Ngisi air Isi air Sambil Itu pompa Tetap jalan Jadi Pompa udara Tetap jalan Jadi Oksigen tetap banyak Pihal juga Stabil Terhadap tinggi Karena Koi di Pihal yang tinggi Litar 7 Nah Ini Itu untuk Pembuangan Secara drastis Tipa Ukuran 3 inch Biasa Itu cuma Dicabut aja Langsung terkurat Dicabut cuma Jarang dipakai Karena Untuk pengurasan Dari chamber Lebih baik Dibuang langsung Ke selokan Lewat sini Jadi Chamber 1, 2, 3 Terbuang Semua kotorannya Menuju ke Selokan Atau Kembuangan Atau Got Nah Ini ada Ikan Jurana Ini Ini Ada Pantai Kebar Ini Nanti Yang jelek-jelek Akan Dibiluminasi Ini Eluminasi Yang ini Dibasakan Yang Jumbu-jumbu Dan Yang Coraknya Bagus-bagus Ini Ikannya Atau Kita Yang Kita Leksik Ini Kalau Untuk Kipip Untuk Kepetar Hiburan Untuk Kedaliasan Kurang Bagus Tapi Kalau Mau Dibrit Masih Bisa Yang Bodinya Nekuk Anakannya Nggak Akan Ikut Nekuk Soalnya Paling Kalau Misalkan Ada Yang Nekuk Sedikit Soalnya Nekuk Nekuk Bukan Bukan Bawaan Dari Lahir Tapi Mungkin Karena Nabrak Atau Karena Tabrak Koi Yang Lain Bisa Jadi Patah Bulan Limpo Kemudian Ini Yang Sudah Jumbo Mantap Sekali Ini Bodi Ukuran Sekitaran 70 cm 60-70 cm Sekitar 70 cm Yang Paling Jumbo Mantap Ini Manto Anggur 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 Ruang Anggur Anggur Burumuh Anggur Buat Anggur Sakgoi ini kalau rutinitas bisa per 2 minggu atau 3 minggu tergantung populasi ikan dan jumlah ini terponet tapi saya ceklah besar ini untuk kota-kota selangkah oke terponet kita sepanjang 50 cm 50 cm 23 23 habis tanam dan ini baca fotonya 50 cm pompa kita 5.000 liter 5.000-5.500 usian tambahan satu lagi nanti disitu ada pompa sekitar 4.000 liter untuk arus dan untuk nambah oksigen di sekitar sini oke sekian dulu video yang ini nanti kita lanjut lagi setelah usi air full oke jangan lupa like subscribe kalau memang videonya bermanfaat silahkan tonton juga video-video yang lain di channel ini terima kasih jadi untuk chambernya ada tiga ini chamber satu dua tiga sudah selesai yang ini tinggal kita masukkan lagi untuk media filternya viewball masukkan jadi untuk chamber pompa tidak dibosongkan tapi kita penuhi dengan media filter ini emang-emang sekali kalau nggak diisi media filter jadi tetap kita isi full dengan media filter yang ada oke kita lanjut masukkan media filter yang lain lupa lagi chamber terakhir biaya juga lagi chamber terakhir ganti air ini chambernya sudah saya tutup lagi ini air sudah bening ya nanti tinggal dinyalakan lagi untuk pompa yang ini oke pompa kedua sudah nyala untuk menambah oksigen juga untuk sirkulasi air selesai video kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh